Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar anak-anak Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja Kita akan melanjutkan materi kita Untuk bahasa inggris kelas 9 Kalau kemarin yang kita pelajari Kita belajar bagaimana Membuat kalimat dengan Menggunakan kata wish Dan hope Dan juga untuk mengucapkan Selamat atau congratulations Nah sekarang yang akan kita pelajari Yaitu kompetensi dasar Menerapkan struktur teks Dan unsur kebahasaan Untuk melaksanakan Untuk melaksanakan fungsi sosial Dari ungkapan persetujuan Serta responnya Sesuai dengan konteks penggunaannya Nanti kita juga akan belajar Menyusun teks lisan dan tulisan sederhana Untuk mengucapkan dan merespon Ungkapan persetujuan Dengan memperhatikan fungsi sosial Struktur teks Dan unsur kebahasaan yang benar Dan sesuai konteks Oke What's on this chapter Pada bab ini kita akan belajar apa On this chapter We will learn about expressing Agree and then expressing Disagree Di bab ini kita akan belajar Ungkapan setuju Atau tidak setuju Dan kita juga akan mempelajari Bagaimana merespon Kalau kita setuju dan tidak setuju The first expression of agree Atau ungkapan setuju Expression of agree Artinya ekspresi atau ungkapan Yang menyatakan setuju dengan pendapat orang lain Expressing agree berarti mengekspresikan persetujuan Oke selanjutnya Contoh expressing agree Atau contoh ungkapan setuju Misalkan I agree Saya setuju I agree with you Saya setuju denganmu You are right Kamu benar That's the point Itulah maksudnya I will say that Saya akan mengatakan seperti itu I feel the same way about Bla 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 Saya Rasa Saya juga sama Maksudnya ingin mengatakan hal yang sama Tentang sesuatu yang dibicarakan Oke berikutnya Marilah kita lihat Contoh dari dialog Yang menunjukkan ungkapan setuju Perhatikan gambar dan dialog berikut ini Our class is so dirty and trash is everywhere We don't feel comfortable when we are learning Why don't we swipe the floor and clean the class I will say that Let's do it Oke Nah itu tadi adalah contoh dialog Yang menunjukkan bahwa dia memberikan persetujuan I will say that Itu adalah contoh dari ungkapan persetujuan Sampai sini semoga kalian bisa memahami Untuk yang selanjutnya Tentang ungkapan tidak setuju Expression of disagree Atau tidak setuju Expression of disagree Artinya ekspresi atau ungkapan yang menyatakan tidak setuju dengan pendapat orang lain Expressing disagree berarti mengekspresikan ketidaksetujuan Berikut ini adalah contoh ungkapan tidak setuju Expressing disagree I don't agree Saya tidak setuju I don't agree with you Saya tidak setuju dengan me I don't think so Saya tidak sependapat atau sepemikiran atau seperti itu That's not what I think Itu tidak seperti yang saya pikirkan I couldn't agree with blah 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 Saya tidak bisa setuju dengan mungkin pendapat Kenapa menggunakan couldn't This is more polite atau lebih sopan I couldn't agree with blah 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 I'm not sure Saya tidak yakin Tidak yakin dengan apa yang disampaikan atau apa pendapat dari orang yang kita ajak berbicara Oke Next Contoh dialog ungkapan tidak setuju I think it will be nice to go hiking this holiday That's not what I think I want to go to the beach I want to go to the beach Saya rasa ini akan lebih menyenangkan Sedangkan Kalau kita pergi mendaki liburan ini Itu tidak seperti yang saya pikirkan Saya ingin pergi ke pantai That's not what I think Itu adalah ungkapan ketidaksetujuan Oke Sampai sini semoga kalian bisa memahami Kalian belajar lagi ungkapan-ungkapannya Kalian bisa melihat di dalam buku paket kalian Tentang agree and disagree Dan kalian juga bisa melihat dari sumber-sumber yang lain Misalkan kalian bisa browsing melalui Google Atau kalian bisa melihat dari YouTube Yang isinya materi tentang agree and disagree Saya harap kalian memahami Nanti untuk buka Silahkan dibuka di tempat tugas Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton